Guys, percaya gak? Ini bukan di timur tengah top, ini kita lagi ada di Pulau Bistan. Welcome to Gurun Pasir Busung. Ada yang bilang tekstur pasir disini udah kayak di bulan. Nih, liat deh, unik sekaligus cantik loh. Dulunya lokasi ini tuh tempat penambangan pasir bauksit. Tapi terbengkalai dan akhirnya dikelola warga sempat buat jadi tempat wisata. Gak cuma turis lokal, Gurun Pasir ini juga dicari banget sama wisatawan asing. Nah, tempat ini wajib banget masuk wishlist kamu buat didatengin. Disini juga banyak spot cantik buat foto-foto. Terus yang jadi juaranya ini nih. Liat deh, telaga biru di tengah Gurun. Udah kayak oase guys. Tau gak, telaga ini tuh terbentuk karena area cekungan bekas tambang keisi sama air hujan. Amazing banget kan guys. Lokasi Gurun ini sekitar 55 km dari Bandara Internasional Raja Haji Visabilillah. Datengnya sore atau pagi ya, karena paling oke buat foto-foto. Aku mau kasih tips buat kalian yang mau datang kesini, jangan lupa bawa sunglasses biar gak silau. Dan yang paling penting sunblock biar kulit kalian gak kebakar. Dan jangan lupa bawa topi kalau perlu. Yang paling penting adalah mematuhi protokol kesehatan. Kayak aku nih, pakai masker. Walaupun disini panas banget, tapi ini worth it banget buat kalian datengin. Selain wisata air dan gurun, Bintan terkenal sebagai wisata religi juga guys. Selamat datang di piara Patung Seribu Aja. Tempat ini jadi peribadatan juga di Asia Tenggara. Kita lihat dalamnya yuk, let's go. Kita bisa lihat semua karakter manusia dari barisan patung ini. Semua patung-patung yang ada di sini, nulis di ekspresi aja yang berbeda-beda. Ada yang lagi senyum, cemberut, marah, konyol. Pokoknya semuanya beda-beda. Dan mereka juga bawa keterangan yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat diri, ada yang bawa tongkat, tatis, hewan, dan macem-macem. Batu-batu yang jadi material utama didatangin langsung dari Tiongkok. Gak heran, arsitektur vihara ini detil dan berkeras banget. Berasa kayak di vihara solin. Waktunya kita mantai guys. Dari pantai Trikora, ada pantai yang keren banget. Welcome to Watson Island. Ini adalah salah satu polo cantik yang ada di Bintan. Lihat deh, lautnya biru, pasirnya putih bersih. Cocok banget buat kalian yang mau jalan-jalan sama keluarga atau teman-teman. Banyak lho aktivitas yang bisa kalian lakukan di sekitar pulau. Salah satunya ini, main kano. Abis main kano, wajib banget nih smokeling di sini. Soalnya kita bisa ketemu Nimo atau Kwon. Sish, lucu banget kan? Buat kalian yang mau nginep di sini, banyak lho penginapan di atas laut. Kayak gini nih, pemandangannya kece abis guys. Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Bintan, jangan lupa cobain salah satu kuliner uniknya. Namanya Gonggong. Mau coba ke Bintan juga? Kamu bisa rencanain dan atur di Traveloka. Karena semua kebutuhan perjalanan aman dan bersih ada di aplikasi. Dari pilih maskapai CP Stensing, pilih banling tes antigen, sampai gratis proteksi alias asuransi COVID-19. Kamu juga bisa cek regulasi terupdate di aplikasi Traveloka lho. Ada di sini ya. Terus, maskapai partner juga selalu rutin bersihkan seluruh bagian pesawat dengan disinfektan. Bisa terbang bebas cemas deh. Traveloka dulu, traveling nyaman kemudian.